Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, yang maha kuasa, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Ketika memuliakan Allah, para malaikat menyerukan bahwa Allah itu kudus. Kata kekudusan ini menunjukkan kesempurnaannya yang tanpa batas. Sifat kudusnya adalah ringkasan dari semua sifat Allah, seperti maha kuasa, maha hadir, tidak berubah, maha tau, dan sebagainya. Kekudusan Allah adalah mahkota dari semua sifat yang menunjukkan siapa dia, sebagaimana yang dinaikan oleh Musa dan seluruh umat Israel. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur, engkau pembuat keajaiban? Atau sebagaimana yang dikatakan Yusua kepada bangsa Israel? Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Atau sebagaimana yang dinyanyikan pemasmur, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dasyat. Allah adalah patokan mutlak untuk kekudusan, tidak ada yang lain. Karena dia tidak pernah membuat kesalahan atau melakukan sesuatu yang salah, dan tidak ada keputusannya yang keliru. Ia adalah pribadi tanpa celah, tanpa cacat, tanpa dosa, sepenuhnya benar, benar-benar kudus secara mutlak. Allah yang maha kudus adalah pribadi yang tidak berkompromi dengan dosa. Maka ketika pertama kali Allah mengetahui dosa merasuk dalam kehidupan manusia, apakah yang layak diterima manusia selain penghukuman? Tentu tidak ada. Penghukuman adalah upah pasti yang layak diterima oleh manusia berdosa. Tidak pernah ada kata sepakat antara kekudusan Allah dengan dosa. Kecil, besar, semuanya adalah kotor dan hina dalam pandangan Allah yang maha kudus. Bahkan sekalipun manusia berusaha untuk membungkusnya dengan tampilan yang indah dan mahal. Di mata Allah, dosa tetaplah dosa. Amos 5 ayat 21-23 Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sejianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Ya, di mata Allah yang maha kudus, dosa begitu serius. Lai karena itu, ingatlah selalu bahwa Allah yang maha kudus tidak dapat berkompromi dengan dosa.